Halo teman-teman, selamat datang di channel Jokoi Rawan Nah sekarang udah part keempat ya teman-teman Ini udah finishing Tali kipas udah dipasang Kemarin tuh sebelumnya ada problem di Murnya, mur yang itu Tali kipas yang bagian situ Nah itu murnya itu kayak doll gitu teman-teman Lalu dibukutin lagi Harusnya sih tadi pagi udah selesai Cuman gara-gara itu jadi tertunda Ini tinggal masang ini, masang cover Lalu Bagian Gaut remnya udah belum mas? Udah Oh udah, tinggalin aja Cuman belum dipasang Belum dipasang ya Jadi tinggal ini memang agak sulit Sampai harus Ngelepas throttle body-nya Ini udah 95% lah 90% Moga-moga hari ini jadi Karena ini hari Sabtu juga Dari Sabtu cuman sampe jam 12 Nah ini teman-teman Ini baut ininya tuh hilang teman-teman Tinggal 1 tok Jadi ini lagi dibuatin juga Ini ya guys Untuk oli aku pake Dazzle Max 5W40 7 liter ya teman-teman Kalau Pajero Alnyu tuh 7 liter Ini oli Apa nih Oli power steering ya kayaknya Juga ganti juga Tinggal pengencangan Piping ke throttle body Terus pasang cover Terus pasang cover Ini filter darah juga udah Aku ganti yang beri ya teman-teman Soalnya yang lama tuh Udah Kropos teman-teman Udah sampe bolong-bolong Jadinya diganti sekalian Ini pekerjaan dari awal Sampai akhir Sama Mas Iwan ini Sebelumnya Ada juga ya teman-teman Pajero Turun mesin gini Separuh Dan karena injektor juga Jelasannya Bengkel Mitsubishi Di hari Sabtu Oke Nah ini teman-teman Penyetelan Tali kipasnya Tadi udah disetelin sih Ini tinggal dikencengin aja Oke ini bagian bawahnya Ini bagian bawahnya itu Kurang ini ya teman-teman Busi dari sini ke sini Lalu Lalu tinggal tambahan ini ya teman-teman Stabilisernya Lower bar nya Lower bar sih nanti Gampang ya teman-teman Yang penting Part-part pentingnya aja Setelah itu nanti Isi oli Isi coolant Lalu Akinya di charge sebentar Karena Sudah ngedruk Ini ya teman-teman Ini ya teman-teman Transmisi pasiru itu seperti ini 8 speed nya Gede juga Ini gardannya Ini ya teman-teman Ini ya teman-teman Ini kotor banget ya teman-teman Ini kotor banget ya teman-teman Intercooler nya mungkin tak sikatin juga ya teman-teman Dari sini bisa dari sini bisa Karena kalau lepas grill ini Ini ternyata harus lepas bumper dulu ya teman-teman Jadi mungkin solusinya pakai sikat yang panjang gitu ya teman-teman Terus pakai engine bag greaser Disemprotin gitu Ini juga besinya kotor banget Mungkin setelah ini selesai Project saya selanjutnya adalah bersihin ini teman-teman Bagian look-looknya aku bersihin semua Kaki-kaki nya Dan mungkin aku anti-karatin lagi ya teman-teman Karena udah 2 tahun lebih udah gak anti-karat lagi Ini plat nomor juga aku pengen ganti yang Kayak JDM gitu ya teman-teman Jadi pendek gitu gak sepanjang ini Biar angin masuk ke intercooler tuh maksimal Ini strobo Seterbo mati 1 sebelah situ Mau saya ganti juga Nah ini ini kotor banget ini Rencana mau saya bersihkan sendiri Lepas ban Pakai jack stand Lalu dibersihkan ini dibersihkan lagi Kotor banget Kayak kelihatan mobil gak diurusin gitu Padahal saya sayang banget sama mobil ini Oke lah Setelah ini saya kepentingan dulu Untuk nyuci bodinya Lalu sampai rumah Saya bakal nyuci-nyuci ini ya teman-teman Pakai jack stand gitu Lalu dilepas ban nya Nanti saya buatin video sendiri ya teman-teman Saat bersih-bersih ini Pemasangan ini Mungkin volume nya bisa diturunkan ya teman-teman Ini kenapa harus dipukul-pukul gitu Karena ini butuh kepresisian ya teman-teman Agar presisi gitu teman-teman Karena kalau hanya ditekan tuh gak bisa Ini sebenarnya low bar bawaan ya teman-teman Sampai jumpa Pembelian Sampai jumpa Halo Sampai jumpa selamat menikmati ini guys setting injektornya lah guys ini ada masalah lagi ya guys jadi waktu mau di starter akhirnya itu ngedrop temen-temen itu akhirnya ngedrop lalu dicoba lagi pakai aki takjuru lain ya temen-temen ini dan rata bisa ngedrop juga ya temen-temen jadi ini nunggu tukang agi dulu buat ini temen-temen starter ini dan ini ternyata juga nggak bisa diambil hari ini temen-temen nggak bisa diambil hari Sabtu ini meskipun bisa di starter aman tapi nggak bisa diambil hari ini juga karena memang prosedurnya itu sebelum dibuat jalan itu mesin dihidupkan terus selama dua jam baru boleh di test drive setelah di test drive baru nanti diserahkan kepada customer nya jadi nggak nggak bisa setelah langsung perakitan langsung diserahkan ke customer itu ternyata nggak bisa teman-teman jadi karena ini juga udah hari Sabtu udah jam 2 sore memang untuk hari Sabtu itu selesai pengerjaan itu jam 2 ya temen-temen jadi dilanjutkan lagi besok Senin ya temen-temen untuk ngetesnya itu saya agak kecewa sih temen-temen yang seri cuman ya bagaimana lagi harus mengikuti prosedur juga itu juga buat kebaikan kebaikan customer sendiri sih temen-temen teripada nanti di jalan ada apa-apa ya karena kalau ternyata ada kebocoran tapi tetap dibuat jalan kan bahaya juga ya temen-temen takutnya ada apa-apa Oke ini kita tinggal nunggu tukang akhirnya untuk membawa aki oke temen-temen mesin sudah berhasil dihidupkan dan siap untuk di tes jalan nah ini temen-temen mesinnya sudah selesai dirakit seperti ini tampilannya ini sudah tidak ada kebocoran dan temen-temen aman semua dan packing yang itu juga aman Oke sudah seperti baru lagi temen-temen rasanya juga mesinnya enteng banget digas sedikit sorry digas sedikit itu langsung nendang gitu jadi tarikannya juga menjadi enak bahan bakar juga jadi lebih iret teman-teman karena deposit deposit kotoran-kotoran itu sudah dibersihkan lagi ini untuk kilometernya sekarang menjadi 114 ribu ya temen-temen untuk biayanya biayanya sendiri untuk jasanya aja temen-temen jasa bongkar pasang mesinnya di luar spare part itu sekitar 4,8 ya temen-temen terus kena pajak 10% tinggal ditambah 10% aja itu berapa sekitar sekitar 5 juta berapa lah temen-temen lalu untuk air gas spare part perintilan-perintilan seperti gasket packing itu sekisar 2,3 ya temen-temen kalau tidak salah itu udah sama angkirnya lalu yang paling mahal ini adalah injektornya temen-temen injektornya eh sorry 2,3 itu di luar packingnya temen-temen untuk packingnya aja itu 800 ribu temen-temen lalu untuk injektornya sendiri itu harganya eh satunya itu sekisar babet 4,2 atau 4,1 gitu temen-temen untuk injektornya satunya dan ini saya ganti empat-empatnya temen-temen karena takutnya malah bincang sebenarnya yang rusak itu cuma 3 temen-temen tapi kan nanggung ya temen-temen jadinya sekalian empat-empatnya diganti oke temen-temen jadi eh ya beginilah temen-temen makanya kalau misalnya mau gak mau seperti saya itu oli jangan sembarangan filter solar filter udara filter oli itu jangan sampai telat temen-temen diganti karena itu semua penting ya temen-temen dan fungsinya memang untuk menjaga mesin kita biar tetap aman oke temen-temen terima kasih telah menonton jangan lupa like video ini dan subscribe channel jokoi rawan oke see you